Ya dan saudara, mimpi masyarakat Kepulauan Riau untuk memiliki sirkuit F1 bertarap internasional akan terwujud dalam waktu dekat. Hal tersebut ditandai penandatanganan MOU Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan groundbreaking sirkuit F1 di Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Rencana pemerintah Provinsi Kepri untuk menghadirkan sirkuit formulawan bertarap internasional tidak main-main. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MOU bersama dengan Geland Venture dan Ikatan Motor Indonesia atas pembangunan bintan internasional sirkuit. Selepas penandatanganan MOU itu, kegiatan dilanjutkan dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan sirkuit formulawan tersebut. Tampak hadir Ketua MPR RI Bambang Susatio yang juga Ketua IMI Pusat, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pangkogap Wilhan I, Kades Kesehatan Provinsi Kepri, PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan, dan sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri akan menjamin urusan perizinan untuk pembangunan sirkuit formulawan di atas lahan 100 hektare yang disiapkan oleh PT Bintan Cakrawala Resort untuk pembangunan trek lintasan, tribun, dan fasilitas penunjang lainnya. Tentu saja, dengan hadirnya sirkuit formulawan ini, Ansar berharap agar objek wisata di Kepri dapat kembali bangkit. Mengingat sektor pariwisata di Kepri sebelum COVID-19 menyerang, rata-rata kunjungan wisatawan di Kepri nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Bali. Oleh sebab itu, Gubernur Ansar meyakinkan bahwa pemerintah Provinsi Kepri akan konsisten dalam mendorong pembangunan sirkuit bertarap internasional tersebut dapat terrealisasi. Hal itu mengingat Kepri adalah kawasan yang konsen pada sport turism yang dulu setiap bulannya ada event sport turism bertarap internasional di Kabupaten Bintan. Oleh sebab itu, Ansar menilai bahwa kelahiran sirkuit ini akan menjadi tringer bagi event-event lainnya. Kemudian soal visa on arrival, Pak Presiden saya sampaikan juga, itu salah satu handicap kita, beliau sampaikan pulang saya akan segera tindak lanjuti. Kemarin kita sudah komunikasi kemen kumham, mudah-mudahan 1-2 hari ini visa on arrival ditambah dengan negara-negara yang nanti ditetapkan pemerintah pusat akan segera. Maka saya katakan, Pak Presiden satu bulan, dua, tiga hotel, city hotel di Batam, di Pinang itu minta ngajukan permohonan tutup sama saya. Saya minta mereka bertahan dulu satu bulan. Maka dengar itu Bapak Presiden menyatakan statement itu. Nah Bapak sekalian khusus kawasan Bintan Resort ini ada 18 ribu hektare. Ditambah 5 ribu hektare di kawasan Trikora. Jadi plus minus ada 23 ribu hektare kawasan wisata kita yang bisa kita dorong, kita kembangkan. Maka kalau ini terbangun semua, Kepri ini menjadi mega resort in the world. Menjadi kawasan resort terbesar di dunia. Maka kalau kita bicara kawasan resort terbesar di dunia, kita mendorong tadi Kepri Bay yang akan dikembangkan baru oleh Pak Wahab dan Pak Fran. Maka perlu ada pendukung-pendukung intertin yang berkelas internasional. Kemudian Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatio dalam sambutannya melihat impact atau multi-efek dari olahraga otomotif sangat besar, khususnya dampak ekonomi dari suatu wilayah. Bahkan ia tidak bisa membayangkan besarnya pengaruh dari hadirnya sirkuit formulawan dalam mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi di Kepulauan Riau. Di samping itu, Ketua MPR RI itu melihat hadirnya sirkuit bertarap internasional tersebut akan menjadi Kepri memiliki ikon baru. Selain itu, Bambang Susatio melihat bahwa pembangunan sirkuit formulawan ini akan lebih efisien bila dilangsungkan di Kabupaten Bintan dibandingkan di Singapura. Karena keterjangkauan biaya dan peluang keuntungan yang besar. Jadi, wisatawan lokal. Saya tidak bisa membayangkan nanti, kalau MotoGP nanti, terakhir saya lihat, saya dengar tiket sudah habis dari seminggu yang lalu. Hotel sudah habis dari sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu. Bali, hotelnya tumbuh 20 persen. Sandi bilang, Menteri Pariwisata mengatakan, turis-turis yang ingin nonton MotoGP itu telah mengisi 20 persen kamar di Bali. Usai penanda tanganan MOU itu, Gubernur Ansar, Ketua MPR RI dan sejumlah pejabat lainnya, bergerak untuk melangsungkan peletakan batu pertama atau groundbreaking di lahan yang akan dibangun Bintan Internasional Sirkuit. Yang telah disediakan PT Bintan Cakrawala Resort dengan luas lahan yang mencapai 100 hektare. Tentu saja, dengan adanya sirkuit ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kepri terus menuju ke arah yang positif. Alfonsius melaporkan dari Tanjung Pinang.